Halo KoFriends, kali ini kita akan menyelesaikan operasi hitung pada bilangan Romawi CLXXXIII dikurangi CXCIV sama dengan Nah KoFriends, pada soal ini terdapat kesalahan penulisan pada bilangan CXCIV Jadi untuk lambang C yang kedua pada bilangan ini tidak ada Maka kita ganti menjadi CXIV Ayo KoFriends, kita selesaikan bersama Perlu diketahui ya, bilangan Romawi adalah bilangan yang berasal dari Romawi kuno Ada pun beberapa lambang bilangan Romawi I sama dengan 1 V sama dengan 5 X sama dengan 10 L sama dengan 50 C sama dengan 100 D sama dengan 500 Dan M sama dengan 1000 Ada pun penulisan lambang bilangan Romawi Penulisan lambang bilangan Romawi hanya bisa sampai 3 kali Kecuali pada lambang V, L, dan D Jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis sebelah kanan lambang yang nilainya lebih besar Maka nilai bilangan itu adalah jumlah dari nilai kedua lambang Ayo KoFriends, kita langsung saja ke perhitungan Ayo KoFriends, kita langsung saja ke perhitungan Langkah pertama, kita akan nyatakan bilangan Romawi ini ke dalam bilangan asli Untuk bilangan CLXXX C itu kan nilainya 100 L itu 50 X yaitu 10 Dan I yaitu 1 Karena setiap lambang yang nilainya lebih kecil Diletakkan di sebelah kanan dari lambang yang nilainya lebih besar Maka nilai bilangan ini adalah jumlah dari semua lambang Sedemikian di sini C ditambah L Ditambah XXX Ditambah III Kita ganti ya setiap lambang ini dengan bilangan asli Untuk C yaitu 100 Ditambah L yaitu 50 Kemudian untuk lambang X Karena X itu sama dengan 10 Dan ini Xnya ditulis sebanyak 3 Maka ini sama dengan 30 Ditambah Kemudian untuk lambang I I itu kan 1 Nah karena I nya ditulis sebanyak 3 Maka 1 ditambah 1 Ditambah 1 Hasilnya yaitu 3 Sekarang kita jumlahkan ya 100 ditambah 50 Yaitu 150 Ditambah 30 Yaitu 180 Ditambah 3 Sama dengan 183 Sekarang kita akan tentukan bilangan asli Dari CXIV Untuk lambang C Nilainya 100 X yaitu 10 Kemudian I yaitu 1 Dan V yaitu 5 Karena lambang X Diletakkan sebelah kanan dari lambang C Maka nilai bilangan ini Adalah jumlah dari nilai kedua lambang Sedemikian di sini C ditambah X Kemudian untuk lambang IV Karena lambang I Diletakkan di sebelah kiri Dari lambang V Maka nilai kedua bilangan ini Adalah selisih dari nilai kedua lambang Sedemikian di sini Ditambah V Dikurangi I Kita masukkan ya Untuk setiap nilai lambangnya Sekarang kita hitung 100 ditambah 10 Yaitu 110 Ditambah 5 Yaitu 115 Dikurangi 1 Sama dengan 114 Nah setelah kita memperoleh Bilangan asli Dari setiap lambang Romawi ini Untuk aturan penulisan ini Kita hapus terlebih dahulu Sekarang kita akan operasikan ya Kita ganti dengan bilangan asli Yaitu 183 Dikurangi 114 Kita hitung 183 Dikurangi 114 3 dikurangi 4 Ini tidak bisa Maka kita pinjam ke depan 1 Nilainya menjadi 13 13 dikurangi 4 Yaitu 9 8 ini kan tinggal 7 7 dikurangi 1 Yaitu 6 1 dikurangi 1 Yaitu habis Jadi disini sama dengan 69 Nah 69 ini Kita nyatakan ke dalam bilangan Romawi Untuk angka puluhan Yaitu 60 Kita uraikan menjadi 50 Ditambah 10 Kemudian untuk angka satuan Yaitu 9 Kita uraikan menjadi 10 Dikurangi 1 Kita ganti setiap bilangan ini Dengan lambang Romawi Untuk L ditambah X Karena ini merupakan penjumlahan Maka untuk lambang yang nilainya lebih kecil Kita letakkan sebelah kanan Dari lambang yang nilainya lebih besar Sedemikian disini LX Kemudian untuk X dikurangi Y Karena ini merupakan pengurangan Maka lambang yang nilainya lebih kecil Kita letakkan sebelah kiri Dari lambang yang nilainya lebih besar Maka kita tulis dulu disini I kemudian X Wah kok friends Soalnya selesai Kita hebat Tetap semangat belajar ya Kita